Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan segmen pojok youtuber Dimana ketika saya sedang browsing di facebook, di sebuah grup di facebook Saya mendapatkan 2 topik yang menarik untuk didiskusikan di dalam video ini Semoga apa yang tersaji di dalam video ini bisa bermanfaat dan bisa ada gunanya bagi mereka yang sedang membutuhkan Sekarang kita masuk ke dalam grup youtuber made in Indonesia Dimana disini ada sebuah postingan dari Rizky Suryanto pada tanggal 16 Januari Dimana postingannya ini menarik ya Dan masih ada sinergi atau ada sambungannya dengan postingan yang kedua Ini masih berurutan terkait dengan kompilasi video Oke Rizky bilang begini, mohon bantuannya dong Mungkin disini sudah ada yang pengalaman Ini barusan, mungkin barusan ya Ini barusan upload langsung kena gini Ini caranya gimana biar kembali lagi kayak semula jadi warna hijau Oke kita lihat lebih jelas screenshotnya Oke kita lihat disini dari screenshotnya Statusnya adalah pelanggaran pedoman komunitas sudah dua kali strike ya Sudah dua kali bar, ini kalau satu kali kena strike lagi sudah makanya channelnya wassalam kena suspend Dimana yang pertama disini dia kena strike pada tanggal 3 November Baru kemarin memang baru ya 3 November 2019 Dimana peringatan strike ya ini videonya melanggar pedoman komunitas Dan kemudian strike yang kedua tanggal 15 Januari 2020 barusan lagi Jadi ini selangnya gak lama ya Satu bulan Satu bulanan sudah kena lagi dia kena strike Ini strike yang kedua Dan strike yang kedua disini adalah video lucu bikin ngakak Kumpulan videk, lucu videk itu video pendek mungkin ya Tahan tawa 7 menit Dan kedua-duanya adalah merupakan pelanggaran terhadap pedoman komunitas Dimana ini pedoman komunitas biasanya bisa kena spam Bisa unsur kontennya yang melanggar Atau misalkan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan youtube Namun kalau dilihat dari status videonya adalah video kompilasi youtube Biasanya ini terkait dengan spam Atau pelanggaran spam ya biasanya Namun apapun itu Apapun itu si risk ini upload video ke youtube Dan kemudian videonya berisi kompilasi dan video kompilasi lucu Yaitu terkena strike Dan kemudian channelnya terkena teguran Dan ini senada dengan postingan yang kedua Yaitu dari dancer Seppriya Dan dancer Seppriya pada 8 jam lalu hari ini 8 jam lalu dia nanya seperti ini Mau nanya min ACC min Mau nanya para senior tahun 2020 Gak bisa bikin channel lagi ya Atau gak bisa bikin konten video lucu Soalnya 3 kali buat channel upload video lucu Langsung di nonaktifkan youtube Mohon penjelasannya suhu Oke kita lihat disini Jadi dia bukan lagi account youtubenya Bukan lagi channel youtubenya yang kena strike Atau disuspend Melainkan adalah account youtubenya Account youtubenya disuspend Jadi si gesture ini lebih parah Daripada si riski Gimana kalau riski ini masih di level channel Kena 2 kali strike Kalau gesture ini udah account nya di nonaktifkan Kalau kasus gesture ini adalah Dia bikin channel 1 channel Channel pertama di upload video ya Mungkin 3 kali upload video Kompilasi video lucu ya Kompilasi masih sama dengan Reski sebelumnya Sama-sama video kompilasi Dan kemudian Videonya kena strike Dan dia gak buat dulu Dia 1 kali strike 2 kali strike 3 kali strike 3 kali strike Kemudian channel nya disuspend Dia bikin channel baru lagi Channel kedua lakukan hal yang sama Sampai 3 kali strike Karena mengupload video kompilasi lucu Dan pada Kemudian Channel channel nya kena suspend Channel kedua kena suspend Dia bikin lagi channel ketiga Masih pakai account yang sama Kemudian Account yang ketiga ini juga kena Kena apa Dia upload video yang sama Dan kena strike juga Jadi 3 kali strike Dan kemudian langsung Account account nya di nonaktifkan Jadi account nya langsung di nonaktifkan Dia gak bisa lagi bikin channel Bahkan dia tidak bisa masuk ke Akun gmail nya Karena account nya di nonaktifkan Seperti kata Google seperti ini Sekarang Akun di nonaktifkan Seperti Cara penggunaan akun ini Sepertinya Cara penggunaan akun ini Merupakan Pelanggaran serius Terhadap Kebijakan Google Ya mungkin spam itu Jadi dianggap spam Jadi Video video kompilasi seperti ini Kalau tidak dikategorikan sebagai spam Dia akan dikategorikan sebagai pelanggaran akcipta Kalau pelanggaran akcipta Sekarang itu Pemilik channel Bisa melakukan Take down Atau Penghapusan video dengan mudah Ketika ada video Video yang di upload Oleh channel lain Anda bisa lihat panduannya Di dalam video ini Anda bisa Pelajari di video tersebut Dimana dengan mudahnya Ini cukup Waktu Nyebut waktu 20 menit Sebuah channel Bisa men-take down Atau menghapus Video Video yang di-re-upload Oleh channel lain Dan channel yang melakukan re-upload itu Secara otomatis Saya akan terkena sprite Jadi hati-hati di YouTube Sekarang Dan kemudian Kembali ke dalam Topik Dimana sesuai dengan judul Apakah video-video kompilasi Seperti ini Masih bisa dimonetisasi Atau tidak Kalau kita masuk ke dalam Peraturan YouTube Di dalam Definisi Peraturan YouTube Tentang konten Yang digunakan ulang Atau re-use content Dimana ini adalah Salah satu Alasan Yang paling banyak Diberikan oleh YouTube Terhadap channel Yang ditolak oleh monetisinya Dan Kalau kita lihat Cakupan Apa saja Termasuk konten Yang digunakan ulang Itu ada dua Dua poin Yang paling atas Video via ketiga Digabungkan dengan Perubahan minimal Hingga tidak ada Perubahan sama sekali Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Konten via ketiga Dikompilasi Tanpa narasi Dan ini 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 Adalah Terkait dengan Kompilasi video Jadi kalau anda melakukan Kompilasi video Kompilasi video Kayak misalkan Yang dilakukan oleh Sebelumnya Yaitu Video lucu Dikompilasi Dikompilasi Dan kemudian di upload ke YouTube Maka Kalaupun Dia tidak terkena Pelanggaran kita Video tersebut Akan terkena Spam Akan terkena Spam konten Dan kemudian Ditake down oleh YouTube Kalaupun tidak terkena Spam konten Dan tidak terkena Oleh copyright Maka Dia tidak Bisa Dimonetisasi Karena Akan terkena Konten yang digunakan ulang Seperti yang sudah Saya bacakan sebelumnya Jadi Hati-hati Kalau Misalkan Anda yang mau Monetisasi Masih pengen Monetisasi dari YouTube Dan Kemudian Memanfaatkan Video kompilasi Video kompilasi Dengan Diedit Sedikit rupa Apapun Bentuk Editannya Kalaupun Tidak terdeteksi Copyright Atau Pelanggaran kita Tidak terdeteksi Spam Tapi Dia akan terdeteksi Oleh konten Yang digunakan ulang Dan itu akan Bisa Berbahaya Untuk program Monetisasi Dan kemungkinan Program monetisasi Gagal Jadi hati-hati Kalau masih mau Monetisasi Tidak ada jalan lain Selain menggunakan Konten original Dan hindari Segala penggunaan Konten milik orang Termasuk musik Kalau untuk musik Silahkan gunakan musik Yang ada di YouTube Saya sudah Berbicara banyak nih Tentang musik ini Anda bisa juga Lihat di dalam Video ini Di situ banyak kasus Yang menggunakan musik Free NCS Dan kemudian tiba-tiba decline Jadi masalah Di kemudian Dan kemudian Kalau anda lagi-lagi Mau Monetisasi YouTube Maka tidak ada Cara lain Tidak ada jalan lain Gunakan video original Buat video anda sendiri Dan kemudian Nanti Akan bisa Dimonetasi dengan baik Hindari Indari penggunaan Aktifkan tanda lonceng Agar anda bisa Lolos dalam program Monetisasi Kita jumpa lagi Dalam video-video berikutnya Peace Terima kasih Terima kasih